Tapi sampah ini bersih banget guys Kalau kalian lihat tuh Sangat senang banget berada disini Karena ini merupakan Kota terbersih yang pernah aku Kunjungi setelah Singapura ya Ini termasuk bersih banget Tidak ada sampah sama sekali Wow gila keren banget ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Dijauwakan dari segala merabah Bencana rembala serta berbagai macam Penyakit amin amin ya rabbal alamin Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat menarik sekali guys ya Ini adalah destinasi impian Ketika ada di Malaysia Dan kebersihannya itu Hampir sama dengan Singapura guys Wow kok bisa begitu Nah tanpa berlama-lama guys Langsung saja kita tengok videonya Ini daripada Kak Asrinda Basri guys ya Jangan lupa like, share, komen, subscribe Support terus karena Mbak Asri ini Suka jalan-jalan ke Malaysia Dan dia mengatakan bahwasannya Inilah destinasi impian di Malaysia Wow Oke jom kita tengok videonya Let's go Siapa namanya ini? Ali Ali orang? Orang Tawaw Tawaw? Ini ada Bella Bella orang? Bella Sating Kelas Singgi apa kak? Singgi itu seringgi Oh singgi Singgi itu seringgi guys Berarti 20 singgi Kamu jangan ngambil separuh begini Sama video aku separuh begini Agak ke atas dong sedikit Ya enggak ada sih kamu nih Kamu kameramen ya Agak atas sedikit Masa Muka cantik kayak gini Setengah aja Kemana sih Kita lanjut lagi guys Bagi santang Bagi santang Bagi santang ya? Bagi santang ya? Aku pas buat nanti Tahun depan aku balik lagi kesini Baru kaya Aku tuh heran kenapa Orang Malaysia tuh suka peti sama Tomnya Enak sih Karena tuanya tuh berasak Yang punya desa Desa air mineral Yang jelas aku ya Jangan lupa yang jelas aku gesek ya Yang punya produksi di bawah guys Hai guys Welcome to my channel Lasir Hidra Basri Jadi hari ini aku lagi ada di Putrajaya Malaysia Jadi disini Sebelum kita jalan-jalan ke tempat wisata Kita diajak pergi ke Cari makan Jadi kayak taman warisan pertanian nih Ada Kita cari di google ya Disini ada ternyata teman-teman Ini ada kontor Untuk informasi Jadi kita bakal naik ke atas ya guys Ternyata di Putrajaya ini bersih Bersih kayak di Singapura ya Teman-teman Bagus Pokoknya tadi sepanjang jalan aku lihat Apalagi disini kan Gak tau sih Kalau disini Terjangkau kan tidak apa Harganya Nah disini ada Jejanan-jejanan teman-teman Ada pokok kopi Ada petai Oh disini ada petai juga ya Nah guys disini Ini adalah Putrajaya Putrajaya di dalam propongan Bagus Terus tuh banyak orang juga Paling orang yang lagi liburan kesini teman-teman Ini banyak orang ya guys Ada menu-menu Ini lagi nyari-nyari yang enak-enak ya Guys tuh Wow Bumbal Ada ayam Ada wevel Nah ini guys ada Tom yang tuh Tom yang disini Kalau disini kesukannya Tom yang guys Tom yang asli Hai Thailand Wow Teman-teman aku lagi nyari Lagi nyari ini Apa namanya Tom yang dan telur ya Ini menunya guys Ini teman-teman aku lagi nyari-nyari Hai Ah no gak senyum dong Siapa namanya ini Ali orang Orang tawau Tawau Ini ada bela Bela orang Kelas Kelang ke Nah Tom Jadi di Putrajaya ini aku mau coba Makanan ayam penyet Yang dada Gimana rasanya Seperti biasa ya Makanan Indonesia Karena aku tadi mau coba yang lain Takut gak temakan gitu Nah kayak Tom yang Tom yang Kayak gitu kan Bajir Bajir Kalau gak coba Jadi kita coba ini Kita coba tadi Kita coba Ternyata di Malaysia itu kurang banget ya Rp10.000 sudah dapat Ayam penyet Dua sambal ya Kayak ya Nah murah guys Tiga sama merah sambalnya Jadi kita bayar dulu Jadi uangnya Rp10.000 ya Jadi kita Rp20.000 Kita bayar Rp20.000 ya Atau Rp20.000 Singgi Singgi Dia Rp20.000 Singgi apakah Singgi itu sering Oh Singgi Singgi itu sering Giga Berarti Rp20.000 Singgi Tentanya sampai ketawa ya guys Kita cobain nasib Pemiatnya Apakah sama kayak Di Indonesia guys Makanya buat teman-teman Ikutin vlog aku hari ini ya Kita tanya teman-teman Aku juga Dia bakal pesan Makanan apa lagi Nah kan tadi 10 Jadi tembakan Ini 10 lagi Ini dipanggil kan Nanti kak Dipanggil kan Nanti kalau sudah Oh ya Oke Kita tunggu di sini kali ya Iya guys Jom kita Duduk sini Kita tunggu makanan Ini guys lanjut lagi Karena Kak Sari Mau Nggak mau ayam penyet Kamu jangan ngambil Separa begini Sama video Separa begini Agak ke atas Sedikit Nih ada juga Kamu kembira menya Agak ke atas Sedikit Wah Muka cantik kayak gini Setengah Kita lanjut lagi guys Kita beli tominyang ya Ini ada 20 juta 20 ribu guys Ini obela Nanti cari-cari makanan Ini guys Cuman aku Ternyata Saya mau tominyang ya Tominyang sama telur dadar Jadi setelah berpikir Sekian lama ya Jadi Kak Sari Mau beli tominyang aja Ini cuma kamu beli Ini aku ada uang 20 ribu Kamu mencoba sendiri Kak Kak Mau beli tominyang Kamu tunjuk aja Nih Nekau aja lah Nih Nekau tinggal tunjuk Kasih uangnya Merasain kamu Belanja pake uangan Uang ringgit Aku cinta Bisa Gimana sih Kamu yang mana sih Itu yang ada telur dadar Telur dadar Tominyang ayam telur dadar Yang ini Iya Pak sama yang ini Salah Iya Gak apa sih 13 ribu ya Banyak Iya makan disini Gak bisa hutang ya Gak bisa hutang guys Kukirnya bisa kasbur Kalau kasbur Nanti Tahun depan Aku balik lagi Kesini Baru Baya Asia Kita tunggu 6 menit Teman-teman Banyak disini Sudahlah Oke Gak bisa lihat Gak bisa Betul Alapannya Nggak sama Kayak di Jakarta Disini besar Nasinya banyak Ada Ini ada Isinya Agama Ada Tempe Ada Mentimun Ada Tempe Cabainya Dua Ada Sayurnya Dan Ada Ayam Bela Makan Apa Apa Nyerang Nyerang Kerang Kerang Itu kenapa Kamu buka Ininya Bersih Tumakan Toge Kecamba Kalau di Indonesia Kecamba Dia tidak makan Kecamba Si Bela Dari Kelang Minumannya Apa Kecamba Kecamba Terus Tuk Kak Nazrin Makan Apa Tom Coba Ada Isi Ayam Dengan Toge Toge Terus Ada Telur Ada Cabe Oke Siap Ini Dekan Nazrin Dari Mana Terus Tuh Teman Aku Satunya Belum Ya Guys Jadi Asli Disini Ayam Tempe Menimun Ya Tadi Seperti Yang Aku Bilang Tadi Nanti Kita Tanya Yang Lain Juga Makan Apa Aja Karena Temen Aku Masih Pesannya Disi Atau Ada Hari Pertama Kali Sudi Makan Disini Guys Nah Kita Tanya Teman Aku Ya Tom Makan Apa Tom Yang Ini Enak Eh Aku Heran Kenapa Orang Malish Suka Bersama Tom Yang Enak Enak Keluangan Itu Harga Berapa Berapa Itu 40.000 40.000 Wow Enak Ya Setemangat Makannya Asari Juga Makan Tom Yang Orang Yang Lagi Ini Guys Jadi Kita Cobain Langsung Ya Makanan Makan Disini Katanya Enak Tapi Aku Pusing Karena Ayam Aku Gede Banget Ini Dah Habis Nanti Aku Bakal Bagi Bagi Teman Ku Juga Dari Pada Mubazir Ya Teman Ya Kita Coba Makan Ini Coba Subnya Ya Gada Rasanya Dan Ini Sebelum Aku Makan Guys Aku Sisikan Dulu Karena Kalau Dijaru Jaru Nanti Mereka Nggak Makan Kan Ini Pasti Nggak Habis Kekolah Kekolah Nah Guys Kita Di Putrajaya Kita Bakal Nongkrong Di Tepi Tapi Disini Benar Benar Bersih Ya Kita Makan Menurun Kebawah Nah Ini Guys Ya Allah Cantik Banget Sumpah Ada Clean Jadi Bersih Bersih Banget Ya Keren Sih Jadi Aku Senang Banget Disini Dingin Walaupun Panas Tapi Dingin Karena Dia Ada Ada Angin Guys Ya Aku Kecang Banget Nah Teman Teman Aku Sudah Ada Di Jadi Dia Masjidnya Mengapu Tapi Aku Belum Terai Kesana Jadi Disini Danau Ya Disini Danau Terkendakannya Bagus Banget Ya Kayak Di Arab Gitu Airnya Warna Hijau Dan Namanya Tapi Disini Panas Banget Ya Sumpah Tutorial Ini Lebih Panas Daripada Kalimantan Guys Panas Tapi Sumpah Ini Bersih Banget Bagus Kalian Lihat Tuh Sore 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 Ya Kalau Sumpah Banyak Ramai Orang Turut Sepene Juga Aku Bisa Kesini Ada Jembatannya Bagus Juga Disana Guys Cuma Aku Kekas Itu Pakai Apa Masjid 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 Besar Banget Aku Nggak Nyangka Sudah Dari Putrajaya Sangat Senang Banget Berada Disini Karena Ini Merupakan Kota Terbersih Yang Pernaku Kunjungi Setelah Singapura Ini Termasuk Bersih Banget Tidak Ada Sampai 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 Dan Super Panas Disini Misnya Panas Kalau Kalian Kesini Bawa Payung Teman 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 Yang sudah Ngikutin Vlog Aku Terima kasih Banyak Panas Panas Ini Ini Ada 37 Derajat Pokoknya Makasih Banyak Sudah Ngikutin Vlog Aku Hari Ini Keputra Jayaku Sudah Berkesempatan Untuk Bisa Mampir Ke Negeri Ini Yang Sangat Indah Dan Bersih Yang Super Panas Jangan Lupa Subscribe Like Dan Bersambung 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 Di sini Cuacanya Panas Jadi Kita Bapak Coba Terakhir Beli Coin Pake Uang Ini Beli Minuman Ini 1500 Ya Seringgit 50 Iya Sari 1050 Sari 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 Oh My God Keren Betul Masih Kini Sumpah Kalau kok di Indonesia ini enggak ada loh guys sama sekali guys ada nggak sih kecuali di Anu baru ada di apa namanya ada-ada di sini ada di kota-kota besar ada cuman jarangnya di air prop kalau di tempat-tempat begini enggak ada gas ini keren banget lagi dengan tempat-tempat biasa ya tapi ada kayak gini gitu ya kita coba minum ya air desa ya drinking water kita coba ya langsung terpaksih bismillahirrahmanirrahim tolong dong yang punya desa-desa air mineral yang jelas aku ya jangan lupa yang terus aku getek ya yang punya produksi di bawah guys alright ya udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya menjelajah keindahan Putrajaya jadi di dikatakan sama Mbak Asri ini bahwasannya Putrajaya adalah ya tempat terbersih ya setelah Singapura Wow gila keren banget ya guys ya dan semoga lah nanti kita bisa bersih juga ya guys ya kotanya ya semoga orang-orangnya juga bisa bersih juga ya dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua inilah destinasi impian di Malaysia yang banyak orang pengen kesana kakak nih kelaka Oh betul lah memang lucu lah memang lucu banget ini Kak Asri ya kan Asri ndak awak sangat berbakat dalam dan amat peramah awak cari produk atau barangan dari Indonesia dan dagang jual di Malaysia jika saya seperti awak saya akan berdagang di Malaysia betul boleh juga orang Malaysia dah kenal awak awak berniaga lah disini dan awak akan maju dan kami akan sokong produk awak Wow keren nih sambutan daripada orang Malaysia Sambutannya bukan tongyang Tomyam Iya betul tapi kan dibuat lucu-lucu gitu ya guys gemes gemes gimana gitu ya guys ya namanya juga Kak Asri gitu kan kalau 10 ringgit itu bukan 10 ribu Mbak maksudnya biar mudah aja kalau di rupiahin 35 ribu Iya biar mudah aja ngomongnya oke itu dulu guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai kelaka betul ya support ya guys ya Kak Asri karena Kak Asri ndak Basri ini suka sekarang itu jalan-jalan ke Malaysia juga ya guys ya jadi subscribe dan juga tengok video-video nya sangat-sangat keren sekali dan ya pasti ada kelakarnya di dalam itu oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada silahkan kata mau di maafkan saya saya Bapak Min untuk dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati